Hai semuanya, kelompok kami akan menjelaskan tentang sebuah topik yang cukup menarik yaitu fenomena Black Pit dalam media sosial Facebook di Belanda Pada poin pertama, yakni tentang latar belakang munculnya Black Pit ini Di sini saya ingin mencoba menguraikan pertama pengertian sejarah dan kemudian awal perdebatan tentang munculnya Black Pit ini dan konflik di media sosial di Belanda Black Pit itu berasal dari bahasa Belanda Zuartepit Pada awalnya Zuartepit ini berarti pembantu sinterkelas yang biasanya diadakan pada masa peranatal di Belanda Black Pit ini digambarkan dengan sosok figur yang berkulit hitam dan bersifat nakal dan bersifat seperti kekanakan-kanakan pada umumnya Akan tetapi, sekalipun ini sudah menjadi tradisi pada umumnya di Belanda Kehadiran Black Pit ini pada sekitaran tahun 1950-an itu mulai menuai perdebatan Perdebatannya itu, mengapa si Black Pit ini harus berkulit hitam Dan pada saat itu juga kulit hitam itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang nakal dan pokoknya yang berkonotasi negatif Kemudian pada tahun 2020 bertepatan dengan tewasnya George Floyd Si Black Pit ini kembali mencuat di hadapan publik Tepatnya pada tahun 2020 dan kemudian Facebook juga menindaklanjuti isu ini Dengan upaya Facebook yaitu menghapus konten-konten yang berhubungan dengan Black Pit ini Kemudian aksi penolakan terhadap Black Pit ini sekalipun terus mencuat Ada beberapa golongan yang tetap menyetujui berdasarkan tradisi Kemudian pada poin-poin berikutnya Kami ingin mempresentasikan isu Black Pit ini terhadap kegiatan bermedia sosial khususnya Facebook di Belanda Jadi saya akan melanjutkan mengenai penelitian-penelitian dahulu Yang pernah mengangkat tentang fenomena Black Pit di Belanda Dalam artikel berjudul The Dark Side of Swarte Pit A Misunderstood Tradition of Racism in Disguise A Legal Analysis Karya Kuhn Lemans Dalam artikel ini menjelaskan tentang perdebatan Pit Hitam yang mulai naik ketika tahun 2011 Dalam demonstrasi di Dordrecht yang memprotes Sinterklas Parade di sana Nah di tahun yang sama itu asosiasi Sinterklas Belanda Mengajukan tradisi perayaan Sinterklas kepada BBB Agar terdaftar dalam Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh UNESCO Masalahnya pemerintah Belanda sendiri tidak pernah mengajukan tradisi tersebut ke UNESCO Ditambah lagi sebenarnya tradisi Sinterklas dalam edan Pit Hitam Tidak disertakan dalam daftar nasional Belanda Sehingga BBB pun mempertanyakan kepada Belanda bagaimana kepastian terkait pengajuan tradisi tersebut Dalam artikel ini disebutkan bahwa masyarakat yang ingin mempertahankan tradisi Pit Hitam Bersaksi bahwa tradisi ini sama sekali tidak bermaksud membawa pesan rasis terhadap orang-orang kulit hitam Mereka juga menilai bahwa penggambaran dan pemaknaan Pit Hitam pada dasarnya sudah berubah Menjadi sosok yang bukan sekedar lagi suruan Sinterklas Melainkan juga dapat menghibur anak-anak Di sisi lain masyarakat yang anti Pit Hitam menegaskan bahwa penampilan Pit Hitam itu sendiri Rawan menjadi stereotip terhadap rasisme khususnya terhadap orang kulit hitam Artikel kedua berjudul Race and the Pitfalls of Emotional Democracy Primary School and the Critics of Black Pit in the Netherlands Karya Gonders and Chauvin Fokus pembahasannya adalah bagaimana sekolah-sekolah Belanda menyikapi kritik terhadap tradisi Pit Hitam Dan apakah mereka ikut mengubah perayaan tersebut atau tidak Dalam hal ini mereka memilih sekolah-sekolah di kota Amsterdam Karena di kota ini kritik anti Pit Hitam tergolong tinggi Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian sekolah di Amsterdam tidak mengubah perayaan Pit Hitam Sedangkan sebagiannya memiliki inisiatif untuk mengubahnya Untuk sekolah-sekolah yang memilih mempertahankan tradisi Pit Hitam Karena mereka memahami bahwa anak-anak itu belum memiliki kapasitas dalam mengerti rasisme dan perbudakan Sehingga lebih baik apa yang menjadi kepentingan bagi orang dewasa Sebaiknya tidak melibatkan anak-anak Kemudian alasan lainnya adalah karena para wali murid tidak memandang tradisi Pit Hitam sebagai simbol rasisme Dan sebagian juga menuntut agar pihak sekolah tidak mengubah tradisi Sedangkan bagi sekolah yang ingin mengubah tradisi Karena adanya tentutan dari para wali murid agar pihak sekolah ikut merubah tradisi Pit Hitam Seperti itu Kemudian artikel terakhir berjudul Facebook Frame Portraying the Role of Social Media in Activism Ditulis oleh Azi Levon Secara garis besar artikel ini membahas tentang Facebook sebagai alat politik dan pergerakan yang mudah dicangkau oleh siapapun Karena berbagai fitur di dalamnya yang cocok secara logistik dan perencanaan aksi kampanye Untuk kampanye-kampanye yang Black Pit itu seperti yang ada di topik kali ini ya Itu banyak dilakukan di grup-grup Facebook dan Instagram Misal kalau di grup Facebook ini ada di Cuartepit Love Facebook Dalam kurung Kinderfest Lalu ada grup Sinterklus, Cuartepit, Actors, and Figurati Sama dua Cuartepit Need in the Band Lalu juga selain grup itu ada lewat Friendspage-Friendspage Facebook Misal kayak Cuartepit Mark, Sondergagels, Cuartepit, Black Pit is Racism, dan Support the Netherlands in Fighting Bad Fighting Black Pit or Black Face Untuk Facebook ini sasaran pelarangan mereka adalah grup yang pro terhadap Black Pit Karena sudah jelas ya Karena mereka pro Black Pit Mereka mendukung Black Pit Maka itu sama artinya dengan mengajak banyak orang untuk mendukung adanya Black Pit gitu Sedangkan grup dan fanspage yang kontra itu bisa dibilang tidak begitu dipermasalahkan sama Facebook Karena ya mereka sudah jelas menentang adanya Black Pit Mempengaruhi orang juga untuk tidak mendukung adanya Black Pit gitu Dan ini tidak terbatas di Facebook ya Tapi juga di media sosial miliknya Facebook juga yaitu Instagram Akun-akun Instagram yang tentang Black Pit itu ada Sebenarnya ada tiga Yang pertama Cause Swartepit Get rid of Swartepit Sama Swartepitnet Kalau yang Eindhoven Can't Hate itu Dia lebih ke isu-isu dari seluruh dunia Khususnya ada juga yang isu racism dan Black Pit juga dibahas disitu Untuk selanjutnya ini ada contoh dari screenshot ya Yang paling kiri itu adalah contoh grup Swartepitnet Love Facebook Kinderfest Yang mana sampai sekarang sebenarnya masih aktif Akun yang bisa teman-teman lihat disitu Itu namanya Gerrit Raktop kalau nggak salah Itu sampai kemarin-kemarin masih aktif Dalam menyuaratkan pro Black Pit ya Kinderfest disini artinya adalah Festival anak-anak Sehingga mereka beritahu bahwa Black Pit itu ya festival untuk anak-anak gitu Bukan sesuatu yang berbahaya Lalu untuk yang tengah itu Swartepitnet Itu dia fokusnya ke Black Pitnya doang Sama yang paling kanan itu yang Eindhoven Can't Hate itu ya Yang tadi saya bilang tidak fokus hanya Black Pit doang Dan ini di screenshot yang saya post ini Yang kebetulan membahas tentang Black Pit gitu Disini bisa dilihat Bahwa maskotnya Black Pit ini Itu adalah anak-anak yang warna kulitnya itu bahkan bukan warna hitam gitu Yang warnanya itu cuma satu dan itu bukan hitam banget sih Lebih ke coklat ya Itu saya pikir itu sebagai bentuk kampanye mereka bahwa Black Pit hitam itu nggak bener gitu Ya Black Pit itu kayak gini gitu loh Sekedar orang dikasih semacam bubuk atau krim warna hitam di mukanya Karena ya udah gitu aja gitu Gak usah sampai full liwang lain hitam gitu Untuk selanjutnya Pemberitaan Black Pit di media masa Ini saya mengambil empat contoh ya Yang pertama Arrival of Sinterklaas Minor Protests Against Helper Chordepit Or Black Pit Di kanal Youtube AP Archive Yang kedua Dutch PM Change Stance on Black Pit Tadi itu ya Dutch PM nya Mark Wood Yang mana dipost di kanal Youtube Reuters Yang ketiga nomor Black Face Black Pit Edition device in the Netherlands Di kanal Youtube Bloomberg Critics Now Dan terakhir kontroversi over Christmas karakter Black Pit Sparks Protest in the Netherlands Di kanal Youtube RT News Perbedaan dengan media sosial adalah Kalau media sosial dia fokusnya ke kampanye yang dilakukan oleh pihak-pihak Entah yang pro atau kontra Sedangkan media masa tentunya Karena mereka harus secara etika mengambil Stance yang netral Mereka tidak memposting berita-berita ini Dengan tujuan untuk mengkampanyekan Untuk mempengaruhi orang Tapi ya untuk menggambarkan Seperti apa sih pro-kontra yang sedang terjadi Lebih untuk mengedukasi masyarakat Untuk mengajak masyarakat berpendapat Bagaimana pendapat kalian Tentang situasi ini Apakah kalian pro atau kontra Itu terserah kalian Yang penting masyarakat tahu bahwa Aktualnya itu seperti ini Suplikan beritanya di Bloomberg itu ya Di berita yang normal blackface itu Ya disini diperlihatkan Seperti apa ya Dicuplikan dari blackface di acara di Belanda Dan juga diberitakan Pendapat orang-orang Terkait dengan fenomena ini Dengan begitu kita bisa memahami Bahwa fenomena blackface ini Sampai sekarang Masih terus menjadi perdebatan ya Meskipun facebook sudah mengeluarkan Kebijakan untuk Melarangnya di media sosial mereka Yaitu facebook sendiri dan instagram Dan juga masih aktifnya Pemberitaan-pemberitaan oleh media Masa merupakan bukti bahwa Isu Prasisme di blackface ini Mungkin akan bertahan lama Dan entah kapan bisa selesainya Oke sekian Penjelasan dari kelompok kami Semoga semuanya kalian suka Salam Terima kasih telah menonton